Kitab Wahyu, Pasal 5 Yang layak membuka gulungan itu. Kemudian aku melihat sebuah gulungan kitab di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Gulungan itu mempunyai tulisan sebelah dalam dan sebelah luarnya dimateraikan dengan tujuh materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah berkata dengan kuat, Siapakah yang layak membuka materai dan membuka gulungan kitab itu? Tidak ada seorangpun yang berada di surga, di bumi, atau di bawah bumi yang dapat membukanya atau melihat sebelah dalamnya. Aku menangis dengan amat sedihnya karena tidak ada seorangpun yang layak untuk membukanya atau melihat sebelah dalamnya. Lalu seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, Jangan menangis. Singa dari suku Yehuda telah menang. Ia keturunan daun. Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan ketujuh materainya. Kemudian aku melihat anak domba berdiri di antara tahta dan keempat makhluk hidup itu. Tua-tua itu juga mengelilingi anak domba, yang tampaknya seperti yang telah dibunuh. Ia mempunyai tujuh tanduk dan tujuh mata. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Anak domba itu datang dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan kanan dari dia yang duduk di atas tahta. Ia mengambil gulungan kitab itu. Keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu menyembah di hadapannya. Mereka masing-masing memegang satu kecapi. Mereka juga memegang mangkuk emas yang penuh dengan kemenyan. Itulah doa umat Allah. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru kepada anak domba. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah dibunuh. Dan dengan darahmu, engkau telah menebus mereka bagi Allah Dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah menjadikan mereka suatu kerajaan. Engkau juga menjadikan mereka imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah di atas bumi. Kemudian aku melihat dan mendengar suara dari banyak malaikat. Jumlahnya berjuta-juta. Mereka mengelilingi tahta. Keempat makhluk hidup dan tua-tua itu. Mereka berkata dengan kuat. Segala kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan Adalah milik anak domba yang sudah dibunuh itu. Ia layak menerima hormat, kemuliaan, dan pujian. Kemudian aku mendengar setiap makhluk hidup yang ada di surga, Di atas bumi, di bawah bumi, dan di laut, Dan segala sesuatu di semua tempat itu, Mengatakan Semua pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa Sampai selama-lamanya Adalah baginya Yang duduk di atas tahta itu Dan bagi anak domba itu. Keempat makhluk hidup itu berkata Amin Dan tua-tua itu sujud menyembah.